Guys, merayakan hari pahlawan, mari kita teladani lagi nilai-nilai yang diwariskan oleh para pahlawan kita, yaitu tentang kesabaran, mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri sendiri, dan selalu berpikir tentang kebaikan di masa depan. Selamat hari pahlawan 2024, teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Ada pantun nih dari teman kita yang berkomentar di channel youtube ini? Kayu damar si kayu pelawan, bunga meranti di tengah hutan, 10 November hari pahlawan, merdeka atau mati, itulah semboyan. Cakep, cakep nih pantunya guys. Kayu bedaru pecah seribu, kuatnya kayu jangan dilawan, bahu-membahu sudahlah tentu, kita bersatu, rahilah kemenangan. Makan soto padang, di seberang ada pecel lele, mendangin di poto pahlawan, dari sabang sampai merauke. Oh ya guys, video kali ini kita ngebahas hari pahlawan nasional nih ya. Soalnya, tepat hari ini hari pahlawan Republik Indonesia. Kalian masih ingat gak sih, tiktoker Malaysia bilang mereka merdeka karena mengangkat pena. Benar gak sih? Tanah Melayu, kita orang tanah Melayu, tidak mengangkat senapang, namun kita mengangkat pena, dan juga petahnya kata-kata kita. Macam semua tahu, tanah Melayu dapat kemerdekaan melalui diplomasi. Malaysia diberi hati ya oleh merdeka. Kita sambut 31 Ogos nih, merdeka kan kebangsaan? Di Mop 7 itu sebenarnya separuh saja, dia bukan komplit. British masih beri kemerdekaan, ini British beri ya kemerdekaan tahun Mop 7. Benar seperti apa yang disampaikan oleh profesoran doktor yang berasal dari Malaysia. Kalau mereka merdeka dengan cara diberi, itu fakta yang sebenarnya, yang sedikit diketahui oleh Malaysia gitu. Beda halnya dengan kita, Republik Indonesia, satu-satunya negara di dunia merdeka dengan cara mengusir penjajah. Tahu gak sih? Ini Hidulubung Tomo pernah bertemu dengan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau UNU dan meminta nasihat dari beliau. Dan karena itulah selalu terselip kalimat takbir di setiap pidatonya, yang semakin membakar semangat arek-arek Suraboyo. Semangat untuk mengusir para tamu-tamu yang ngelunca itu. Kalau kalian pas pelajaran sejarah di sekolah gak tidur, kalian pasti familiar banget dengan foto ini guys. Foto sosok pahlawan Indonesia dari Surabaya, yang mampu membakar semangat pejuang lewat pidatonya. Selain foto ikoniknya, Beng Tomo juga lewat dengan pidatonya yang sangat menggebu-gebu. Bahkan sakin kuatnya aura beliau di setiap pidatonya, kalau kalian dengerin sekarang, kuku jamin merinding deh. Dan kalian bisa merasakan api semangat di setiap kata-katanya. Lantas, apa yang melatar belakangi Beng Tomo berpidato seperti ini? Lompat kembali ke 18 September 1945, di mana Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekanya, yaitu pada 17 Agustus 1945. Tapi Indonesia malah kedatangan tamu lagi nih, yaitu Belanda dan Inggris. Kembali datang ke Indonesia dan berlabuh di Surabaya. Karena Jepang sudah kalah, para sekutu merasa bisa melakukan apa saja dengan Indonesia. Jadi mereka masuk lagi lewat organisasi mereka yaitu NICA atau NICA. Nah, di titik ini musuh kita bukan cuma Belanda guys, tapi Inggris dan Australia juga. Tiga lawan satu, curang gak sih? Gak berani satu lawan satu, beraninya keroyokan. Keesokan sekutu ini akhirnya membeli Hotel Yamato atau sekarang namanya Hotel Oranye atau Hotel Majapahit. Sebagai markas mereka. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 19, sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Plukman, dengan seenaknya mengibarkan bendera Belanda di atas hotel tanpa persetujuan dari pemerintah Indonesia di Surabaya gitu. Lah, emang gak boleh kak? Tentu saja gak boleh dong, karena secara fakta Indonesia sudah merdeka dan memiliki otoritas sendiri. Dan para tamu ini seenaknya aja mengibarkan bendera mereka sendiri di tanah yang sudah merdeka. Nah, di momen seperti inilah para wartawan surat kabar dan radio mulai bekerja. Salah satunya adalah Bung Tomo, yang saat itu adalah seorang wartawan untuk kantor berita antara. Ia datang ke lokasi Hotel Yamato yang sudah dipenuhi arek-arek Surabaya. Ditemani temannya yang seorang fotografer bernama Abdul Wahab. Ketika sedang memotret, Abdul Wahab sempat diserang dan dipukul oleh orang-orang pribumi yang mendukung Belanda. Ini persis guys, kelakuannya sama aja kayak konten kreator yang tinggal di Malaysia yang suka memburuk-burukkan Indonesia ke Malaysia. Bener gak? Demi uang mereka rela menjahati negaranya sendiri gitu. Aku aneh banget loh sama orang-orang kayak gini. Masa iya pro dengan pihak yang menindas negerinya sendiri? Gak ngerti lagi sih aku apa mau mereka gitu. Karena hal itu, masyarakat langsung aja tuh menyerang balik dan membuat suasana semakin mencekam. Di tengah situasi yang memanas, terdengar suara tembakan entah dari mana. Tapi arek-arek Surabaya bukannya takut dan mundur. Mereka malah semakin menjadi-jadi. Dan tiba-tiba ada tangga tinggi yang disenderkan di tembok hotel dan ada satu orang yang berhasil naik ke atap hotel dan meraih bendera Belanda. Dan dia merobek warna biru di bendera itu dan menyisakan warna merah dan putih. Masya Allah. Peristiwa ini rusuh banget deh pokoknya. Dan Plukman sendiri gak ada dalam peristiwa tersebut. Seketika Bung Tomo ikut naik ke atas hotel dan mengajak RRS Roboyo menyaksikan lagu Indonesia Raya. Namun peristiwa hotel Yamato itu kayaknya gak berdampak pada tentara Inggris. Mereka masih bersikap arogan dan semena-mena di Surabaya. Bahkan menjahati perempuan-perempuan di sana guys. Semua ini Bung Tomo lihat sendiri dengan mata kepalanya. Dan akhirnya pada awal Oktober 1945, Bung Tomo bertemu dengan Pak Soekarno di Jakarta. Pada Pak Presiden, Bung Tomo menyatakan jika rakyat siap melawan. Mereka hanya butuh komando dari pusat untuk bergerak. Tapi Bung Karno menyuruh Bung Tomo untuk bersabar dulu. Karena memang faktanya Nippon sudah menyerahkan senjatanya. Tapi tidak semua daerah guys. Pihak Indonesia harus memastikan dulu Nippon menyerahkan seluruh senjatanya kepada kita. Kata Bung Karno kepada Bung Tomo gitu. Bung Tomo dengan senang hati menerima wajangan Bung Karno itu. Tapi Bung Tomo meminta izin untuk mendirikan sebuah stasiun radio. Radio ini nantinya akan digunakan untuk menyebarkan informasi dan memperingatkan rakyat untuk tetap waspada. Usulannya diterima dan pada 12 Oktober 1945 lahirlah Radio Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Suatu hari Bung Tomo melakukan pertemuan langsung dengan Kiai Haji Hashim Asari. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemimpin tertinggi pertama dari organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Bung Tomo meminta beliau untuk meminta sejumlah nasihat. Karena saat itu pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asari baru saja mengeluarkan fatwa jihad dan mengobarkan semangat juang para santri. Jihad itu berjudul Tuntutan Nahdlatul Ulama kepada pemerintah Republik Indonesia supaya mengambil tindakan yang sepadan gitu. Dan sejak saat itu, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 9 November 1945, Bung Tomo selalu membakar semangat ari-ari Surabaya lewat radio. Sembari menyerukan takbir Allahu Akbar yang semakin membuat semangat perjuangan mereka terpacu. Faktor-faktor inilah yang membuat ari-ari Surabaya berhasil memenangkan pertempuran 10 November dan berhasil memerdekakan tanah Indonesia dari para penjajah. Bung Tomo sendiri lahir dengan nama Sutomo, beliau lahir di Kampung Belawuran, Surabaya pada 3 Oktober 1920. Jadi guys, kita harus bersyukur apa yang telah diberikan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa kepada negara kita. Jangan mengeluh karena begitu semangatnya para pahlawan kita untuk negeri ini. Semoga Allah SWT menempatkan tempat yang terbaik di sisinya, suruganya buat para pahlawan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin.